Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Tiara Putri Haidina Mahasiswa dari UIN dan Kota Palembang Baiklah disini saya akan menjelaskan sedikit tata cara dalam mengajar Disini saya menggunakan media pembelajaran, buku pop-up berbahan dasar, kain klanel Dan materi yang akan saya jelaskan yaitu indera penglihatan dan alat optik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baiklah ada baiknya Sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang indera penglihatan dan alat optik Materi hari ini terbagi menjadi dua pertemuan Pada pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cahaya Sipat-sipat cahaya, proses pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cekung Serta pentingnya cahaya pada proses penglihatan mata manusia Baiklah dikarenakan materi kita pada pertemuan pertama ini berfokus pada cahaya dan pembentukan bayangan Maka media pembelajaran buku pop-up berbahan dasar kain panel ini belum bisa kita gunakan Dikarenakan pada media pembelajaran ini hanya berfokus pada bagian mata serta fungsi mata Baiklah yang pertama yaitu pengertian cahaya Di sini ada yang tahu pengertian definisi dari cahaya itu? Oke baiklah, definisi dari cahaya itu sendiri itu Pengertian cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik Gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya Misalnya pada siang hari tampak terang dikarenakan cahaya matahari menerangi bumi Di sekitar kita ini banyak sekali benda yang dapat memancarkan cahaya Dan benda tersebut dinamakan sumber cahaya Ada dua macam sumber cahaya yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan Pengertian dari dua sumber cahaya ini yaitu Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya itu secara alami Dan terdapat setiap saat, contohnya matahari dan bintang Sedangkan sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia Contohnya seperti lampu, senter, dan bilin Selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya Sifat-sifat cahaya ini diantaranya yaitu Cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan Keempat, cahaya dapat dibiaskan melalui dua medium dengan indeks bias yang berbeda Baiklah eksperimen kedua yaitu Cahaya dapat menembus benda bening Kita memakai gelas Dan memakai tapan berwarna hitam Serta senter Baiklah, mari kita coba Terlihat disini bahwa cahaya dapat menembus benda bening Baiklah, yang selanjutnya yaitu Sifat-sifat cahaya yang ketiga Cahaya dapat dipantulkan Kita akan menggunakan cermin Senter Serta benda bening Mari kita mulai Bisa dilihat Terdapat pantulan cahaya Dari senter Ketika diarahkan ke arah cermin Sifat cahaya yang keempat yaitu Cahaya dapat dibiaskan Disini kita akan menggunakan Air Gelas yang telah terisi air Serta pensil Mari kita coba Dapat dilihat disini Terlihat bawah pensil Terlihat seperti patah Tapi sebenarnya pensil ini tidak patah Hal ini dikarenakan ada pembiasan cahaya Baiklah, materi yang terakhir yaitu Pentingnya cahaya pada proses penglihatan manusia Mata pada manusia memiliki fungsi untuk sensor cahaya Ya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan dan masuk ke dalam mata Kemudian diteruskan ke bagian-bagian mata lainnya Sehingga bayangan dapat terlihat oleh mata Seseorang dengan mata normal Punyai titik dekat antara 15 cm hingga 25 cm Untuk titik jauhnya sampai tidak terhingga Oke, baiklah sekarang Coba kalian menutup mata dan apa yang dapat kalian lihat Pada saat kalian menutup mata Kalian tidak dapat melihat apapun di sekitar kalian Karena cahaya tidak masuk ke mata kalian Hal ini menunjukkan bahwa mata tidak dapat melihat benda Karena tidak adanya cahaya yang mengenai benda tersebut Kemudian dipantulkan ke mata Oleh sebab itu, cahaya sangat penting bagi indera penglihatan manusia Karena dengan adanya cahaya Manusia dapat melihat dengan jelas Mengenali makhluk hidup dan benda mati dalam kehidupan sehari-hari Membandingkan benda-benda dari yang sederhana hingga kompleks Mengetahui ukuran, bentuk, serta warna yang berbeda Lebih mudah mengenali huruf dan angka Selain itu, masih banyak lagi dampak yang diakibatkan oleh cahaya Bagi indera penglihatan manusia Baiklah, sampai di sini materi yang ibu sampaikan Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, baiklah Sebelum kita menutup kelas pada hari ini Ada baiknya kita melepaskanlah Alhamdulillah Dan seraya berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm like the water when your ship roll in that night Rough on the surface but you cut through like a Dal 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 You're cute, so sweet Terima kasih telah menonton!